Peristiwa Merah Salju Jelit 21. Bab 32. Siauli Sipisau terbang ke lopak kembang terakhir berguguran, semuanya berhamburan di atas jenazah Sito Ahon. Lok Siauka tetap berduduk di tempatnya tidak memburu maju memeriksa jenazah temannya dia menatap golok di tangan Fo Ang Soat. Sorot matanya yang biasanya dingin kini memancarkan bara yang cemerlang. Golokmu cepat sekali pujinya. Tiba-tiba Lok Siauka tertawa, katanya tawar, sayang belum terhitung paling cepat Fo Ang Soat tidak memberi reaksi, karena dia sendiri menyadari walau dia berhasil membunuh Sito Ahon, Ini belum menandakan bahwa kecepatan goloknya sudah pulih seperti sedia kalamak lumlah meski manusia besi juga akan menjadi loyo tersiksa dan menderita selama 13 hari. Sebaliknya keadaan Lok Siauka sekarang sedang berada di puncaknya. Oleh karena itu tawanya amat riang, tawa yang kejam. Katanya kalem, sekarang dalam hati kita masing-masing tentu memahami sesuatu, Fo Ang Soat tetap diam. Karena dia maklum apa junturungan ucapan Lok Siauka. Jika aku ingin membunuhmu, sekaranglah kesempatan yang paling baik, hanya orang pikun yang menyanyiakan kesempatan baik ini, kau, teriak cuilong tertahan. Kau pun ingin membunuhnya masa kau kira aku ini laki-laki pikun ujar Lok Siauka tertawa. Kacang dibuka lalu dilempar. Tangannya kering bersih dan tenang mantap. Tapi waktu dia mendongak hendak menangkap kacangnya, tahu-tahu sudah hilang. Seperti tersedot oleh suatu tenaga gaib, kacang itu tiba-tiba meluncur ke belakang, jatuh ke dalam mulut seseorang. Orang itu duduk di atas kursi di mana tadi Fo Ang Soat duduk, mengunyah kacang pelan-pelan, lalu diambilnya cangkir menenggak secangkir penuh. Begitu membalik badan Fo Ang Soat lantas melihat dia. Yap Ke. Si setan gentayangan Yap Ke. Dengan tersenyum Yap Ke meletakkan cangkirnya. Lok Siauka tiba-tiba tertawa, katanya, di atas meja masih ada hidangan, Kenapa kau rebut kacangku karena jarang mendapat kesempatan untuk makan kacangmu, hanya si pikun saja yang menyianyikan kesempatan baik ini, agaknya kau memang bukan orang pikun, oleh karena itu aku masih hidup. Lok Siauka tertawa lebar, sekonyong-konyong seiring dengan gelak tawanya badan pun berjumpalitan terbalik, tahu-tahu bayangannya sudah menghilang di telan tabir malam yang mulai mendatang. Yap Ke menuang secangkir lagi, gumamnya, agaknya orang-orang pikun di dunia ini semakin sedikit. Nolo ono lampu sudah menyala, Yap Ke sendiri yang menyulut apinya. Begitu api menyala, Fo Ang Soat lantas muncul di depan pintu. Yap Ke menenggak habis haraknya, katanya tersenyum, Aku tidak menyuguhmu, karena aku tahu kau sekarang takkan sudi minum arak lagi. Fo Ang Soat menatapnya lekat-lekat tapi kau boleh masuk duduk di sini, silakan. Tiba-tiba Fo Ang Soat menukas, siapa suruh kau kemari? Katakan aku sendiri punya kaki, kenapakah selalu mencampuri urusanku? Siapa yang mencampuri urusanmu tadi kau, tadi aku hanya mencaplok kacang lok si Oka, apakah itu pun urusanmu terkancing mulut Fo Ang Soat? Yap Ke menghela nafas, katanya, sekarang si pikun semakin jarang, tapi satu-dua orang tetap masih ada, Nolo onol dengan menunduk kepala cuilong menyusuri jalan kebun ke arah luar. Pintu sudah di depan mata, beberapa langkah lagi dia sudah keluar dari bilangan kebun yang terkurung tembok tinggi, tapi saat itu juga dia dengar di belakangnya ada orang bersuara, Kau, biji metu Fo Ang Soat laksana permukaan air danau yang putih kemilau ditimpa sinar bintang. Cuilong menghentikan langkah, pelan-pelan dia membalik badan. Kau hendak pergi lagi Fo Ang Soat bertanya sambil menetapnya. Cuilong manggut-manggut, lalu geleng-geleng pula. Kenapakah selalu tidak menunggu aku cuilong menunduk, sahutnya, kau, kapan kau pernah menyuruh aku menunggumu. Jawaban ini laksana jarum menusuk ke hulu hati. Mendadak Fo Ang Soat memburu maju, dengan kencang dia memeluknya. Dikala air matanya berlinang, pecah pula tangis cuilong nolo onol manusia tetap manusia. Umpama benar sanubarinya dilapisi salju, ada kalanya salju itu akan lumer. Kekuatan cinta kasih biasanya memang lebih besar, lebih dasyat dari dendam kesumat. Ada kalanya meski dendam itu kelihatannya sudah meruncing, lebih mendalam, tapi hanya kekuatan cinta saja yang selalu abadi takkan pernah berubah nolo onol yang duduk di jendela adalah Yap Ke. Waktu angin menghembus, di belakangnya terdengar dering suara kelintingan yang lirih. Dengan pandangan mendelong mereka mengawasi Fo Ang Soat dan cuilong meranjak keluar, lenyap di telan kegelapan. Tiba-tiba Ting Hun Pin menghela nafas, ujarnya, agaknya dia sekarang sudah berubah lebih mirip manusia sudah tentu yang dimaksud adalah Fo Ang Soat. Sekarang kemanapun Yap Ke pergi, di situ pula dia berada, bahwa tadi dia tidak muncul karena dia bertugas mengawasi orang-orang yang menghuni rumah pelacuran ini, bukan dia khawatir mereka melakukan apa-apa yang merugikan dirinya, tapi dia tidak suka Yap Ke melihat mereka, demikian pula sebaliknya. Mau tidak mau dia sendiri mengakui bahwa dirinya perempuan yang paling cemburu. Kau kira sebelum ini dia bukan manusia sedikitnya aku belum pernah melihat orang seperti dia, ujar Ting Hun Pin. Selamanya tidak pernah terpikir olehku, dia bisa begitu tersiksa karena cuilong, Yap Ke tiba-tiba tertawa, katanya, kau kira derita dan siksa itu benar-benar lantaran dia memangnya bukan Yap Ke geleng-geleng. Lalu apa anggapanku? Dia selalu merasa dirinya lebih tinggi, lebih suci, lebih bersih dari cuilong, selalu dia merasa cuilong tidak setimpal dengan dirinya, ya, sedikit pun tidak salah, oleh karena itu setelah cuilong meninggalkan dirinya, baru dia amat tersiksa, Karena dia merasa cuilong seharusnya selalu mengikut di belakangnya seperti anjing setia mengikuti setiap langkah majikannya, jadi anggap dia tersiksa karena dia merasa pamur dan gensinya terpukul sudah tentu lantaran dia pun merasa dirinya tertipu, Laki-laki manapun bila merasa dirinya tertipu oleh perempuan pasti dirinya amat sedih, umpama dia tidak mencintai dia, dia pun akan merasa tersiksa, lalu kau pun beranggapan bahwasannya dia tidak mencintai cuilong. Long bukan begitu yang ku maksud, lalu apa maksudnya maksudku bila cuilong tidak meninggalkan dia, akan datang suatu ketika dia yang akan meninggalkan cuilong, pada saat itu dia pasti tidak akan menderita lagi, Kenapa karena dia tumbuh dewasa dalam buayan dendam dan sakit hati maka, umpama benar dia mencintai cuilong, dia tetap tak akan melupakan dendamnya, yapke mengawasi setitik bintang jauh di angkasa raya, katanya, Aku pernah bertemu dengan seseorang, seseorang yang bagaimana seorang yang aneh, jika ada malaikat di dunia ini, maka dia itulah malaikatnya, jadi orang itulah yang merubah jalan hidupmu yapke manggut-manggut, dia laki-laki atau perempuan kalau dia perempuan, semua orang di dunia ini bakal jadi kaum hawa, apa maksudmu terunjuk rasa hormat pada sorot metu yapke, katanya, Aku pernah melihat berbagai macam manusia, tapi hanya dia, baru boleh dikatakan sebagai laki-laki sejati, tinghun pin cekikikan, belum pernah aku melihat orang yang lebih agung dan besar daripada dia, kau mengaguminya bukan hanya kagum saja, umpama dia suruh aku segera mampus, aku pun akan menerima dengan sukarlah, Tapi dia tidak akan membiarkan aku mati, selamanya dia hanya memikirkan orang lain mengorbankan dirinya sendiri, siapa dia sebenarnya seharusnya kau pernah mendengar namanya, oh Siapa dia sili, apakah siya oli tam hoa teriak tinghun pin? Sudah tentu aku pernah mendengar namanya, memang siapa orang di dunia ini yang tidak pernah mendengar namanya? Setpak terjangnya memang meninggalkan kesan mendalam bagi semua pihak, terutama pertempurannya melawan siang kean kim hang dulu, tiada orang yang menyaksikan duel itu, Tapi ceritanya yang tersiar di kalangan kangong sungguh lebih menarik dari dongeng rakyat, paling sedikit aku pernah mendengar 500 kali orang membicarakan duel itu, cerita masing-masing berlainan, demikian pula yang pernah ku dengar, satu sama lain tiada yang cocok, tapi mereka mempertahankan bahwa ceritanya sendiri pasti boleh dipercaya, paling tidak ada satu hal, siapapun mau tidak mau harus mengakuinya, Satu hal apa siya oli si pisau terbang selamanya tidak pernah meleset bersinar biji mat suyak kei sampai sekarang di kolong langit ini, belum ada seorang pun yang mampu meluputkan diri dari timpukan pisaunya, bersinar pula muka tinghun pin, katanya, sayang sekali pisaunya itu kini sudah menjadi kenangan nyata saja, kita tentu takkan bisa menyaksikannya lagi, siapa bilang kabarnya setelah dia membunuh siang kean kim hang, Dia lantas menyimpan pisaunya dan mengasingkan diri, selanjutnya tidak mencampuri urusan kang ou, yap kei malah tertawa saja Kalau dia tidak tertirah di suatu tempat yang sepi, kenapa tiada orang pernah mendengar kabar ceritanya lagi di kalangan kang ou, apakah kau tahu kabarnya sudah tentu aku tahu, lekaslah kau ceritakan kapadaku, sayang sekali, sekarang aku tidak punya waktu, kenapa karena sekarang aku harus menyusul ke hohon ceng hohon ceng hohon ceng hohon ceng adalah si keh ceng, tempat kelahiran si to ahon, Maksudmu ceng hohon ceng adalah ayah si to ahon yang bernama si bu, kau hendak kesana memberi kabar duka cita kematian putranya, aku bukan burung gagak, lalu untuk apa kau tergesa-gesa kesana kalau rekaanku tidak salah, sekarang fo ang soat sedang menuju kesana, Kalau dia pergi, kau lantas hendak mengikutinya ring hohon pin bersungut-sungut, kenapa begitu besar perhatianmu kepadanya yap kei hanya tersenyum saja Lapat-lapat terasa olahku, kau seolah-olah mempunyai sesuatu hubungan istimewa dengan dia, sebetulnya hubungan apakah masa kau juga cemburu kepadanya? Apakah sudah lupa dia itu laki-laki? Laki-laki memangnya kenapa? Laki-laki dan laki-laki sering melakukan, belum habis dia bicara, dia sudah cekikikan geli dengan muka merah Yap kei justru amat prihatin katanya, waktu mudanya dulu si bu adalah seorang yang gagah, senjata kampak kunonya seolah-olah bisa membelah langit membuka bumi, sebanyak 108 jurus pernah menyapu tai hingsan, entah bagaimana perbawanya sekarang Apakah kau khawatir fo'ang so'at bukan tandingannya? Makakah susul dia ke sana hendak membantu dia kalau golok fo'ang so'at bukan tandingannya? Apapula gunanya aku menyusul ke sana apakah kepandayanmu juga bukan tandingan fo'ang so'at? Menurut apa yang ku tahu, kecepatan gerak permainan goloknya, di jagad raya ini tiada orang yang menandinginya, tapi aku sering mendengar banyak orang bilang, kau pun memiliki pisau yang amat menakutkan Malah pisaumu senjata yang tak pernah terlihat oleh metel, telanjang, yap kei hanya bersuara dalam mulut Jangan kau pura-pura pikun, ingin ku tanya, apakah pisaumu itu hasil gemblengan atau didikan si yauli si pisau terbang? Si yauli si pisau terbang tetap si pisau terbang, kecuali si yauli tam ho'a, tiada kedua lagi, kenapa begitu? Karena pisau seperti itu bukan sembelarang orang bisa mempelajarinya Tahu tidak, dan kau kalau 1% saja aku bisa mempelajari kepandayanya, aku sudah puas, tak hanya kau rendah hati, sayang kau bicara tidak sejujurnya Oleh karena itu lebih baik jangan kau menguntit aku, kalau penyakitku kamu, bukan mustahil aku mendadak memperkosa kau merah muka tinghuntin Sejenak dia menggigit bibir, dengan ujung metu dia mengerling kepada yap kei, katanya, kalau kau tidak berani Kau ini adalah kura-kura 00. Bab 33. SUKMA di ujung golok aku tidak ingin pergi, tapi terpaksa aku harus pergi, begitu tersentak bangun dari tidurnya, teringat oleh cuilong akan kata-kata fo'ang so'at semalam Fo'ang so'at yang semalam tidur di sampingnya sudah tak kelihatan lagi Rasa ketakutan dan terpencil tiba-tiba memenuhi rongga dada cuilong, hatinya serasa tenggelam Masih segar dalam ingatannya semalam fo'ang so'at bilang, ada sementara persoalan walau tidak ingin kau kerjakan, tapi terpaksa kau harus menyelesaikan Sekarang baru, dia menyadari apa maksud kata-kata fo'ang so'at ini Angin pagi menghembus masuk lewat jendela, terasa dingin segar, dengan mendorong dia mengawasi keluar Dia tidak mengalirkan air mata, tapi sekujur badannya dingin 00. fo'ang so'at tengah beranjak di jalan persawahan Tangan mencekal kencang gagang golok Hatinya mendulu, tetapi dia tidak begitu menderita dan tersiksa karena kali ini dia yang pergi meninggalkan si dia Dengan setulus hati dia ucapkan kata-katanya itu Karena dia masih ingat akan tanggung jawabnya menuntut balas Langkah fo'ang so'at amat pelan, tapi tidak pernah berhenti Selewat sebidang hutan yang hampir gundul daun-daunnya itu, disanalah letak ho'on ceng 00. keadaan ho'on ceng sekarang sudah mirip keadaan majikannya, loyo dan renta Dindingnya sudah menguning hijau berlumut, daun-daun jendelanya bergetar mengeluarkan suara berisik bila dihembus angin Sinar surya menyorot masuk ke dalam, kebetulan menyinari sebilah kampak besar di atas rata senjata Kampak besar seberat 63 kati Dengan menggendong tangan si bu berdiri di bawah cahaya matahari, mengawasi kampak kebanggaannya dulu Bagi dirinya kampak itu bukan saja sebagai gamannya, namun juga kawan seperjuangan di medan laga yang ikut mati dan hidup kembali 30 tahun yang lalu, kampak ini pernah ikut dirinya terjun ke dalam liong tem, rawa naga, menerjang ke sarang harimau, menyapu bersih seluruh tai hingsan Sekarang kampak ini masih tetap mengkilap kuat dan gagah seperti 30 tahun yang lalu Tapi bagaimana dengan majikan atau pemiliknya? Si bu menutup mulut dengan tangannya, batuk perlahan-lahan, cahaya matahari baru menyinari badannya, tapi nalurinya merasa sinar matahari sedemikian terik membara Masa-masa emas waktu yang lampau sudah berselang Jiwanya kini sedang berada dalam kelam 0000 di atas meja terdapat secarik kertas Itulah secarik surat yang dikirim oleh anak buahnya dari kota dengan burung pos Sekarang dia sudah tahu bahwa teman dan putranya sudah ajal di bawah golok seorang pemuda Pemuda yang bernama Fo Ang Soat Si bu tahu nama ini tentu bukan nama aslinya Yang jelas dia si pek Golok yang dipakai oleh keluarga pek seluruhnya serba hitam, sarung hitam, gagang hitam pula Si bu tahu golok macam apakah yang dibawa si pemuda Karena dulu dia sendiri pernah menyaksikan golok seperti itu Dalam sekejap mata beruntun membunuh tiga tokoh kosan dari bulim Malah sekarang pada badannya masih terdapat bekas-bekas bacokan golok Dari tenggorokan sampai ke pusarnya Jika dirinya tidak amat beruntung, lawan sudah kehabisan tenaga, bacokan golok itu mungkin sudah mebelah badannya Meski peristiwa itu sudah puluhan tahun berselang, terbayang akan bacokan golok waktu itu Sekujur tubuhnya masih gemetar dan berkeringat dingin Ada kalanya dalam mimpinya dia sering terjaga bangun, seolah-olah dirinya sudah terbelah menjadi dua Dan sekarang kenyataan orang itu benar-benar meluruk datang nol-nol disingsinya lengan bajunya Dengan kencang dia pegang kampaknya, pelan-pelan lalu diayunkan Dengan kampak ini dulu dia membabat habis 30 perampok kejam yang mengganas di daerah Tai Hingsan Namun kampak ini sekarang rasanya semakin berat, ada kalanya dia tidak kuasa memainkan 108 jurus ilmu kampaknya sampai habis Kini dia bertekad hendak mencobanya sekali lagi Ruang pendopo ini amat luas Dengan mengayun kampaknya, kaki bergerak dengan lincah Seketika bayangan kampak seperti memenuhi ruangan yang luas ini Angin menderu bagai angin badai Perbauannya memang hebat dan tidak bernama kosong Bahwa kehebatan ilmu kampak ini dulu pernah menyapu habis perampok-perampok yang mengganas itu Akan tetapi si bu sendiri mengerti, kini tenaganya sudah tidak memadai lagi Baru sampai jurus ke-78, napasnya sudah ngos-ngosan seperti sapi disembelih Ini baru latihan seorang diri, jika berhadapan dengan musuh Mungkin 10 jurus saja tidak kuasa mempertahankan diri Terpaksa dia berhenti dengan menurunkan kampaknya, di atas meja tersedia arak Dengan napas tersengal-sengal dia duduk, lalu ditenggaknya habis secangkir Sekarang gak menyadari lagi takaran minumnya sudah jauh berkurang juga dibanding dulu Dulu sekaligus dia kuat menghabiskan puluhan puci Sekarang paling tiga cangkir mukanya sudah merah padam dan hampir mabuk Seorang laki-laki tua dengan rambut ubanan, dengan langkah pelan menunduk melangkah masuk Waktu mudanya orang tua ini adalah pelayan si bu yang melayani sekolah Sudah 60 tahun dia bekerja di rumah keluarga si Waktu mudanya dia pun seorang pemuda yang kekar Dia pun kuat memainkan kampak seberat 30 kati Pernah membunuh entah berapa banyak orang-orang jahat Tapi sekarang bukan saja punggungnya tumbuh punuk, punggungnya pun bungkuk Otot daging badannya yang kekar kenyal kini sudah mengendor Lebih celaka lagi dia terjangkit asma Untuk berjalan saja dia sudah menenguskan napas seperti kuda menarik beban berat Mengawasi orang, si bu antes bertanya Tugas yang ku pesan kepadamu Sudah kau selesaikan belum dengan meluruskan kedua tangannya Si tua bungkuk menjawab Cengteng, tukang kuda, para dayang dan bu inang Semua pembantu berjumlah 35 orang Semuanya sudah ku suruh pulang ke kampung halaman masing-masing Setiap orang kebagian 500 tahil perak Cukup untuk berdagang kecil-kecilan Untuk hidup sepanjang umurnya Baik sekali, ujar si bu Kini sisa uang kas tinggal 1530 tahil Baiklah, boleh kau ambil semua dan pergilah Aku, orang tua itu tertunduk Aku tidak akan pergi Kenapa tanya si bu Raut mukasi orang tua yang penuh keripu Tidak menunjukkan mimik perasaan apa-apa Katanya tawar Tahun ini aku berusia 68 Hendak kemana aku pergi Si bu tidak bicara lagi Dia tahu mereka berdua sudah menemukan jalan buntu Kemarilah katanya kemudian Marilah duduk minum bersama Orang tua itu tidak menolak Tanpa bicara dia menghampiri Lalu duduk di depannya Dia isi dulu cangkir majikannya Lalu mengisi lagi secangkir untuk dirinya sendiri Tangannya kelihatan gemetar Masih segar dalam ingatanku Kau memang sudah berusia 68 tahun Usiamu sama dengan aku Si orang tua bungkuk mengiakan 60 tahun Sekejap saja sudah 60 tahun Cepat benar hari berlalu Kembali si orang tua bungkuk mengiakan Tentunya kau masih ingat Selama hidupmu berapa banyak kau bunuh orang seluruhnya Kira-kira 30 orang Berapa perempuan yang kau gauli Ujung mati si bungkuk yang keriputan menampilkan senyuman Sahutnya Soal ini tidak kuingat lagi Si bu tersenyum Katanya Aku tahu budak kecil yang datang tahun lalu itu kau gagai juga Jangan kau kira aku tidak tahu Si bungkuk tidak menyangkal Katanya tersenyum Walau budak itu bukan gadis baik-baik Tapi secara diam-diam Tadi ku tambah 100 tahil untuk dirinya Terhadap perempuan biasanya kau tidak kikir Hal ini aku cukup tahu Hal ini aku belajar dari loya Meski aku lebih banyak membunuh orang dibanding kau Perempuan yang pernah kau gauli Tentunya tidak lebih sedikit pula Sudah tentu Oleh karena itu kini kita terhitung sudah berkecukupan hidup Ya, sudah lebih dari cukup Mari kita habiskan dua cangkir Mereka baru menghabiskan dua cangkir Setelah cangkir ketiga diisi penuh Mereka lalu melihat seseorang pelan-pelan melangkah masuk ke dalam pekarangan Muka nan pucat Golok yang hitam nolo-nolo berdiri di bawah pohon kenari Fo'ang So'at menggenggam kencang gagang goloknya Sibu pun sedang mengawasinya Mengawasi golok serbah hitam itu Sikapnya semakin tenang Kau sisi tiba-tiba Fo'ang So'at bertanya Sibu mengangguk-angguk Si Tol'ahan adalah putramu Sibu mengangguk-angguk 19 tahun yang lalu Tiba-tiba Sibu menyeletuk Kau tak usah bertanya Orang yang hendak kau cari adalah Aku jadi kau hujan salju Malam itu amat lebat Kata Sibu menarik napas panjang Kau masih ingat akan kejadian malam itu Sudah tentu masih ingat Setiap kejadian ku ingat benar Coba tuturkan Malam itu waktu aku tiba di BWHOAM Di sana sudah banyak orang menunggu Siapa saja mereka aku tidak tahu Setiap orang mengenakan kedok muka Masing-masing tidak bersuara Tutur Sibu Aku yakin mereka pun tiada yang mengenalku Karena aku tidak bergaman Kampak saktiku ini Tapi aku membekal golok besar Berkepala setan Di alam bersalju itu kami lama menunggu Hawa begitu dingin Tiba-tiba kami mendengar Ada orang bersuara Katanya orang-orang sudah datang lengkap Apakah B. Hong Chun yang bersuara bukan? Saat itu B. Hong Chun sedang minum arak Di dalam BWHOAM Lalu siapa yang bicara? Dari mana dia tahu Berapa jumlah orang yang menunggu di luar? Memangnya dia salah satu Dari perencana peristiwa berdarah itu Sibu tertawa Tawa misterius Katanya Umpama aku tahu Tidak akan ku beritahu kepadamu Lekas sekali dia menyambung ceritanya Tak lama kemudian Keluarga Pek berbondong-bondong Keluar dari dalam BWHOAM Semuanya mabuk dengan langkah sempoyongan Seperti amat senang Siapa yang turun tangan lebih dulu Yang turun tangan lebih dulu Ada beberapa orang yang pandai menggunakan senjata rahasia Tapi mereka tiada satupun yang berhasil Selanjutnya bagaimana serempak semua orang menyerbu maju Bekong Chun yang memapak maju paling dulu Tapi mendadak dia membalik Membaco Pek Tehian Ih dengan goloknya Beringas muka Fo Ang Soat Katanya mendesis dengan mengertak gigi Dia tidak akan lolos dari tanganku Dia lolos atau tidak tiada sangkut Pautnya dengan aku Kau pun jangan harap bisa lolos Bahwasannya aku tiada niat hendak melarikan diri Aku memang sedang menunggumu Apapula yang masih ingin kau katakan Hanya sepatah kata saja Ditenggak habis haraknya Katanya menyambung Walau perbuatan kami waktu itu harus dicela Tapi jika sekarang kembali pada 19 tahun yang lalu Aku tetap melakukan apa yang pernah kulakukan dulu Kenapa karena Pek Tehian Ih sebetulnya Memang bukan manusia baik-baik Kau keluar hardik Fo Ang Soat dengan muka merah padam Kenapa aku harus keluar-keluarkan kampakmu Kukira tidak perlu lagi mendadak Dia tertawa Dengan tersenyum dia berpaling kepada si bungkuk Katanya, tibalah saatnya Ya, sudah tiba saatnya Sahut si bungkuk Apapula yang ingin kau katakan Hanya sepatah kata Sahut si bungkuk Tiba-tiba dia tertawa Katanya tandas Pek Tehian Ih memang bukan manusia baik-baik Habis kata-katanya Laksana burung walet Tau-tau Fo Ang Soat sudah menerobos masuk lewat jendela Tapi sudah terlambat Si bu dan si bungkuk sudah terjungkal Roboh-roboh dengan tertawa lebar Dada mereka tertusuk sedilah golok Golok tajam yang pendek Gagang golok masih tercekal di tangan mereka Nolo-nolo dengan goloknya sendiri Si bu memutuskan dendam sakit hati 19 tahun yang lalu Sekarang tiada orang yang dapat menuntut balas kepadanya lagi Fo Ang Soat hanya mengawasi dengan mendorong lama-kelamaan dia bergidik sendiri Bila teringat tuduhan orang-orang dilemparkan kepada ayahnya Mau tidak mau timbul pula rasa curiga dalam benaknya Kenapa begitu banyak tokoh kosen yang punya kedudukan tinggi Tanpa segan-segan mempertaruhkan keluarga, gengsi dan pamornya Tanpa menghiraukan segala akibatnya bersekongkol ingin membunuhnya memangnya Siapa yang mampu memberi jawaban? Siapa pula yang sudi memberi penjelasan? Lama-kelamaan menghadapi dua mayat yang tak bernyawa Badar Fo Ang Soat jadi gemetar Dilihatnya muka dua mayat yang semakin dingin ini berubah begitu mengerikan Meti mereka memang sudah melotot Kini darah merembes keluar dari panca indranya Dan yang membuatnya merinding adalah darah yang mengalir itu ternyata berwarna hitam mengkilap Telapak tangan Fo Ang Soat menjadi basah oleh keringat dingin Tiba-tiba dia ingin menerjang keluar, lekas meninggalkan tempat ini Tapi baru saja dia putar badan, matanya segera melihat Yap Ke Setan gentayangan Nolo Ono Yap Ke mengawasi kedua mayat yang terkapar di lantai Roman mukanya mengunjuk mimik yang lugu Ting Hun Pin berdiri jatuh di belakangnya, perhatiannya tertuju ke tempat lain Agaknya diangeri melihat kematian orang yang begitu mengerikan Kau datang lagi? Ya, aku datang lagi Kenapakah selalu membuntuti aku? Memangnya kau sendiri yang boleh berada di tempat ini Fo Ang Soat tidak bicara lagi Segera dia beranjak keluar Tunggu dulu, seru Yap Ke Biasanya Fo Ang Soat tidak pernah berhenti Tapi kali ini dia justru berhenti, malah membalik badan Kedua orang ini bukan kau yang membunuh Fo Ang Soat manggut-manggut Mereka pun tidak bunuh diri Tidak bunuh diri terang bukan terbelalak Heran Fo Ang Soat dibuatnya Dia tahu Yap Ke bukan laki-laki yang suka sembarang bicara Tapi aku saksikan sendiri dia menikam dada dengan goloknya itu Umpama mereka tidak menusuk diri dengan golok Mereka toh bakal mati juga Karena mereka sudah keracunan lebih dulu Arak itu beracun-racun yang amat lihai dan amat aneh sekali Kalau mereka sudah minum racun Buat apa menikam diri pula Karena mereka sendiri tidak sadar bahwa dirinya sudah keracunan Jadi orang lain yang menggunakan racun Siap ada aku sendiri pun belum bisa menyimpulkan Ujar Yap Ke menghela nafas Orang yang bisa menaruh racun di dalam arak si bu Tentu orang yang sudah dikenal dan amat hafal dengan situasi rumah ini Apalagi si bu sudah tahu kau bakal datang Dia sudah bertekad akan gugur Maka seluruh keluarga pembantu rumahnya dia ungsikan atau bubarkan seluruhnya Memang di tengah jalan foang soat bertemu dengan orang-orang yang keluar dari hohan ceng Berkata Yap Ke lebih lanjut si bu sudah tahu bahwa dirinya akan mati Buat apa dia menaruh racun di dalam araknya Sulit menjelaskan persoalan ini Mungkin si bu sendiri yang menaruh racun Tidak mungkin Kenapa tidak mungkin tidak perlu dia bertindak begitu bodoh Mungkin dia kuatir dirinya Tidak ada kesempatan memeladiri Untuk membunuhmu Sudah tentu dia tidak punya kesempatan melawan Tapi bila seseorang ingin mati Kesempatan itu sembarang waktu bisa saja dia dapatkan Dan yang penting Si bu terang takkan memiliki racun seperti ini Kenapa selama hidupnya dia mengagulkan diri sebagai laki-laki gagah Selama hidupnya tidak pernah menggunakan senjata rahasia Terutama membenci orang-orang yang menggunakan racun Orang seperti dia Masakah sudi menggunakan racun untuk membunuh diri tanpa memberi waktu foang soat bicara Dia melanjutkan Apalagi racun jenis ini jarang ada Malah amat menakutkan Tak peduli racun ini ditaruh dalam arak atau air Tanpa menimbulkan tanda-tanda mencurigakan Tidak berwarna Tidak berbau Malahan alat perak pun tidak bisa memberdakan Kada racunnya Kau mengenal racun apa yang digunakan ini Tanya foang soat Seluruh jenis racun yang ada di dunia ini Sedikit jumlahnya yang tidak ku kenal Jadi racun jenis ini hanya bisa dicoba dengan batu jade kuno saja Untuk menjajal sesuatu Apakah beracun Biasanya menggunakan alat-alat perak Kalau menggunakan jade kuno adalah di luar kebiasaan Jadi kau pun tahu Ker itu tanya Yap Ke Foang soat berkata dingin Tidak banyak jenis racun yang ku ketahui Tapi racun yang bisa membinasakan aku tidak banyak jenisnya Yap Ke tertawa Ia tahu foang soat bukan mengagulkan diri Bahwa pethang kong cu Ibunya adalah putri sulung mokau kau cu Dia sendiri pun seorang ahli dalam menggunakan racun Sudah tentu putranya takkan bisa terbunuh oleh racun Mungkin foang soat tidak ahli menggunakan racun Atau mungkin juga tidak pernah melihat orang mati keracunan Tapi ke untuk membedakan jenis dan kadar racun Sudah tentu dia jauh lebih tahu Sayangnya pengalamannya saja yang tidak luas Jadi menurut analisamu Sibu tidak menaruh racun dalam araknya sendiri Pasti tidak Kalau orang lain tahu dia pasti mati Tidak perlu dia memberi racun dalam arak Lalu dari mana racun ini setelah ku pikir-pikir Hanya ada satu kemungkinan ujar Yap Ke lebih lanjut Penaruh racun pasti khawatir dia membocorkan sesuatu di hadapanmu Maka dia hendak meracunnya mati lebih dulu sebelum kau kemari Tapi waktu aku datang dia belum mati Mungkin karena kedatanganmu terlalu cepat Atau mungkin kematiannya terlambat Waktu aku datang sedikitnya dia sudah minum 4-5 cangkir Waktu arak disuguhkan sudah bercampur racun Tak berselang lama kemudian baru Sibu mulai minum Maka racun dalam arak sudah mengendap ke bawah Maka arak yang dia minum terdahulu kadar racunnya tidak berat Maka waktu aku datang Dia masih hidup dan sempat mengucapkan banyak persoalan Yap Ke manggut Tapi kau belum membongkar rahasia seseorang yang patut dicurigai Coba kau pikir-pikir dulu Fo'ang So'at menek pekur Katanya kemudian Dia memberitahu Cukup lama mereka menunggu di luar BWHM Mendada ada orang bilang semua orang sudah lengkap Seketika bersinar biji Matu Yap Kei Katanya Dari mana dia bisa tahu lah orangnya sudah lengkap Dari mana dia tahu berapa jumlah seluruhnya Hal ini sebetulnya hanya diketahui Be Hong Chun sendiri Fo'ang So'at manggut-manggut Tapi waktu itu Be Hong Chun pasti masih berada di dalam BWHM minum arak Sibu pun berkata demikian Lalu siapa yang mengatakan? Sibu tidak memberitahu Fo'ang So'at geleng-geleng Katanya umpama dia tahu juga Tengkan memberitahu kepadaku Jadi besar kemungkinan orang yang bersuara di luar BWHM Itulah orang yang menaruh racun dalam arak Sibu ini Belum Fo'ang So'at bersuara Ting Hun Pin sudah menukas Sudah pasti dia adanya Karena tahu bahwa Sibu sudah tahu akan rahasia dirinya Maka Sibu dibunuhnya untuk menutup mulut Yap Kei menambahkan Sayang dia salah menilai Sibu Ting Hun Pin menghela nafas Ternyata Sibu adalah seorang sahabat yang setia kawan Oleh karena Sibu adalah sahabat karibnya Maka walau dia mengenakan kedok Sibu tetap masih mengenali suaranya Betul Jadi kalau dia datang sendiri kemari Mustahil Sibu tidak tahu Mungkin saja dia menyuruh orang lain menaruh racun Mustahil Yap Kei menggeleng setelah termenung sejenak Tugas ini amat rahasia Siapa yang dia tugasi untuk melakukan hal itu Tentu saja orang kepercayaannya Sahabat karib macam Sibu saja tak dipercaya Siapa yang bisa dia percaya Mungkin saja suami atau istrinya Orang tuanya Saudaranya Hubungan semacam ini pasti lebih akrab Ketimbang hubungan teman Yap Kei menghela nafas panjang Sayang tak seorang pun bisa ditemukan di keluarga si Sekarang sulit bagi kita untuk melacaknya Biarpun anggota keluarga si telah pergi semua Toh mereka belum mampus Yap Kei menggut-manggut Diambilnya sisa arak dari dalam teko dan diendusnya sesaat Kemudian katanya lagi Arak ini sudah lama disimpan dalam gudang Bahkan belum lama dibuka Kau tak perlu berlagak Tugas Ting Hun Pin sambil tertawa Aku tahu Pengetahuanmu tentang arak memang hebat Heran Kau selalu punya pengetahuan luas terhadap perbuatan busuk Sayang aku tak tahu siapa pengurus gudang arak keluarga si Sahut Lapke tertawa getir Selama dia masih hidup Suatu ketika pasti akan kita temukan Hakikatnya bukan hal yang sulit Pelan-pelan sambungnya Kenapa kau menaruh perhatian khusus terhadap hal ini Apa sangkut pautnya dengan dirimu Tiba-tiba Fo'ang So'at membalik badan Dengan tajam dia pandang Yap Kei Katanya Persoalan ini tak ada sangkut pautnya dengan kau Sejak semula sudah ku peringatkan kepadamu Jangan kau ikut mencampuri urusan ini Yap Kei meringis Sahutnya Aku hanya tertarik saja Fo'ang So'at menyeringai dingin Pelan-pelan dia melangkah pergi Tiba-tiba Ting Hun Pin berseru Tunggu dulu Aku ingin tanya suatu hal kepadamu Fo'ang So'at tidak berhenti Hanya melambatkan langkahnya Mana dia tanya Ting Hun Pin Dia siapa jawab Fo'ang So'at sambil menghentikan langkahnya Perempuan yang selalu mengikutimu Para Fo'ang So'at yang putih memucat berkerut kencang Tanpa menjawab dia berlalu dari situ 0000 11 ok